Terima kasih. Saya diinformasikan lagi Pak saat ini jumlah bank sampah di Makassar ada berapa unit dan apakah sudah bisa menjadi alternatif Pak dalam pengelolaan sampah? Ya baik mungkin data yang tadi saya reduksi bahwa jumlah total bank sampah yang ada di kota Makassar itu kurang lebih 1077 bank sampah. Dan bank sampah yang terbesar adalah di unit-unit rumah tangga yang biasa dikatakan di tingkat RT RW kurang lebih sekitar 600an lebih lah. Itu tersebar di 15 kecamatan Pak ya? Tersebar di 15 kecamatan. Mereka memiliki nasabah bank sampah yang aktif mengumpulkan bank sampah setiap harinya dan itu bisa dijadikan uang. Atau juga bisa diganti dengan barang yang nilainya sama dengan uang. Jadi pemerintah kota Makassar menyediakan dana untuk membeli sampah tersebut kepada kolektor-kolektor bank sampah yang sudah memiliki tugas dan kolektor-kolektor bank sampah itu memiliki nasabah. Setelah kita buatkan semacam SOP ya kolektor-kolektor bank sampah ini konek dengan bank sampah induk melalui komunikasi WA untuk sistem pengumpulannya. Kapan melakukan penjemputan, kita siapkan armada untuk melakukan penjemputan dan pada saat tiba di bank sampah induk dilakukan penimbangan. Semua sampah-sampah sudah terpilah yang mana kertas, yang mana plastik, yang mana logam atau beberapa jenis lainnya. Kurang lebih yang paling banyak hampir sekitar 10 jenis sampah yang dapat ditukar kembali dengan uang atau barang sejenis. Yang lainnya itu hubungannya dengan pendor yang akan beli masih kurang. Tapi yang paling banyak mendomiasi adalah sampah plastik. Sampah plastik ya. Kolektor-kolektor ini memiliki komunikasi langsung kepada tim-tim yang memang ditunjuk, memang diberikan tugas untuk melakukan penjemputan. Dan saya kira ini model pelayanan kami kepada masyarakat. Dan rata-rata yang saya lihat konstribusinya masih relatif kurang. Di bulan Januari saja menurut perhitungan kami hanya sekitar 45 ton dalam satu bulannya. Jika dihitung rata-rata per hari hanya sekitar 1,5 ton yang bisa dilakukan. Tapi di beberapa bulan-bulan terakhir ini, rupanya puluhnya sampai setiap hari meningkat, pengolahannya bisa sampai 4-5 ton dari semua hasil penimbangan. Nah insya Allah dalam tahun ini kita akan buatkan semacam aplikasi yang dapat diakses oleh kolektor-kolektor bank sampah tentang berapa jumlah puluhnya sampah pilahnya. Sehingga memudahkan tim-tim dari bank sampah induk untuk melakukan penjemputan. Jika sudah cukup misalnya untuk satu jenis buku koda yang akan melakukan penjemputan, itu dari sisi puluhnya itu langsung kita turun. Yang kemudian juga untuk memudahkan para nasabah-nasabah itu mengetahui secara langsung, oh sekian nih sekian jumlah kilo daripada sampah plastik saya, sekian jumlah kilo dari sampah kertas saya. Dan itu mereka mengetahui langsung bahwa sekian nilai uang yang akan didapatkan. Ini kita akan buatkan aplikasinya. Itu juga akan seterah terhitung secara keseluruhan akan memudahkan dari pihak pendor, dari pihak swasta selama ini untuk bisa melakukan, oh sudah saatnya saya melakukan transaksi di bank sampah induk, karena jumlah puluhnya kertas, jumlah puluhnya sampah plastiknya, jumlah puluhnya kertas sudah tersedia. Nah ini saya kira solusi yang efektif sehingga up to date informasi berapa jumlah puluhnya sampah yang telah dilakukan pemilahan bisa diketahui. Dan ini kan ada target yang diberikan kepada jenis ringan kilo tentang PAD. Ada target? Ada target. Nah dari hasil penjualan itu, itu yang kami store setiap minggunya melalui bank social bar sebagai bagian dari konstribusi PAD. Tidak salah, kurang lebih sekitar mendekati 300 jutaan target PAD dari proses pengumpulan bank sampah yang bisa diolah kembali, yang menjadi tanggung jawab dari dinas lingkuan hidup. Pak Ferdi, sejauh ini Pak bagaimana sosialisasi ke masyarakat terkait dengan adanya bank sampah ini, utamanya untuk menarik masyarakat untuk bisa menjadi nasabah dari bank sampah. Ya ini yang harus menjadi tantangan bagi kami. Bagaimana ada semacam motivator yang bekerja, dan yang kedua adalah bagaimana kemudahan dari sistem pembayarannya. Yang ini agak-agak menarik yang kami akan lakukan pelajar. Sebelum diterapkan penjualan online, banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang menimbang di tempat-tempat bank sampah unit. Sisinya cash and carry. Sekarang kita lakukan sistem penjualan yang berbasis online, justru penjualannya kurang. Nah ini yang berarti ada pelayanan-pelayanan yang bisa diharapkan memberikan daya tarik ke masyarakat. Ini yang merupakan tantangan bagi kami. Bagaimana mencari pola-pola yang lain yang bisa memberikan stimulus kepada masyarakat untuk sadar, dan ada manfaatnya melalui sistem pembayaran online ini. Mereka maunya sistem manual saja, tapi namanya bank sampah, aturannya kita buatkan semacam buku rekening, dari situ proses transaksinya yang ada. Tentunya mungkin yang harus dilihat adalah ada subsidi khusus harga. Karena kompetitor-kompetitor dari bank sampah juga ada. Ada juga pengusaha-pengusaha aktif yang membeli hasil-hasil pemilaan sampah. Di kota Makassar. Nah biasanya karena kami ini namanya bank sampah, pada saat ada dihitung beberapa hari misalnya baru dilakukan pembayaran, nah sementara pihak-pihak yang menjadi kompetitornya biasanya cash and carry. Nah faktor-faktor itu yang menjadi pelajaran, mungkin kami akan kaji bagaimana harga-harga yang layak, sehingga tetap masyarakat tetap aktif di tingkat bawah, dan transaksinya lebih menguntungkan kalau melalui bank sampah induk. Karena kita bisa kontrol berapa puluh sampah yang ada di kota Makassar ini, yang bisa dimanfaatkan, bisa menguntungkan secara ekonomis, dan berkonsumusi bagi PAD. Baik Pak, mungkin ada masyarakat yang berminat seperti itu bergabung menjadi nasabah bank sampah. Ayo ya Pak ya? Ya, kita harapkan, dan kita akan turun langsung ke lapangan, stimulus-stimulus ini, dan kita harapkan. Bahkan saya tertarik, kami diskusi dengan sesuatu pengolahan sampah, manajemen pengolahan sampah di Singapura, harusnya dilibatkan pihak ketiga yang banyak berkonsribusi memproduksi plastik, bagaimana ada kepeduliannya. Misalnya dalam saat komunitas semakin tinggi sampah yang telah dipilah, ada beberapa poin yang digunakan, misalnya pada saat ingin berbelanja di Unilever misalnya, ada poin-poin yang digunakan sehingga semacam merasakan dan insentif kepada komunitas atau masyarakat-masyarakat yang sudah aktif melakukan pembelahan sampah lain. Ini yang baru kami cari polanya bagaimana keterlibatan dengan pihak ketiga. Selama ini pihak ketiga hanya datang membeli, menimbang, tetapi tidak ada insentif-insentif langsung kepada masyarakat yang produktif mengolah sampah. Oke, Pak. Pak terakhir, mungkin Pak sebelum kita closing, apa Pak langkah strategis dan juga langkah praktis jangka panjang dan jangka pendek yang akan dilakukan terkait dengan target tadi Pura 2023 ini? Ya, kalau dilihat dari jangka pendek, hampir setiap hari kami melakukan pendelegiasan tugas pada semua tim yang ada, melakukan komunikasi dengan stakeholder, ya, tetap terhadap kriteri-kriteri ada, yang kemudian kita membentuk semacam tim yang akan melakukan problem solving secara langsung. Kalau di poin-poinnya ada yang absen, kita segera melakukan pembedahan dari semua indikator-indikator. Yang kemudian, secara jangka mendengar, memang dalam satu-dua bulan terakhir ini kita konsen untuk pembedahan TPA, ya, agar target-target yang ada kita bisa capai buat poinnya. Secara menyeluruh, kami akan rapatkan dengan semua SKPD yang terlibat, karena berbicara di Pura bukan cuma di dinas lingkungan hidup, meskipun di dinas lingkungan hidup, untuk kita bahu-bahu secara bersama, apa yang kurang kita bisa bersinergis untuk melakukan pembedahan-pembedahan secepatnya. Terus target jangka panjangnya, memang yang sangat penting adalah penanganan sampah berbasis rumah tangga, dan mengurangi beban penelitian sampah yang ada di TPA. Pribadi, Pak, saya mau tanya, sulit nggak sih, Pak, ditargetkan harus meraya di Pura sebagai kepala dinas? Saya kira tidak susah. Tidak susah, ya, Pak. Kalau sepanjang kita memiliki pre-moker yang bagus, ada SOP, ada timur, tahapan-tahapan yang kita evaluasi setiap hari, saya kira pelan-pelan persoalan-persoalan itu kita bisa berdahi. Dan insya Allah, dengan dukungan semua stakeholder, dan Bapak Wali Kota sendiri, Ibu Wakil Wali Kota, sangat konsens terhadap Piala Adipura, dan beliau mengharapkan bukan hanya konsens masalah Adipuranya, tapi bagaimana penanganan lingkungan secara berkelanjutan, dari hulus sampai hilir, itu bisa dicapai. Baik, Pak Ferdi Mutar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Terima kasih, Pak. Semoga benar-benar tahun ini Makassar bisa meraih Adipura. Selamat bekerja, Pak. Semangat, Pak. Kita harapkan. Harus, ya. Baik. Kita optimis. Ya, Anak Lorong Nama Makassar, itulah tadi perbincangan saya di podcast Anak Lorong Nama Makassar, bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bapak Ferdi Mutar, terkait dengan Makassar Target Adipura 2023. Dan, semoga tahun ini Makassar bisa kembali meraih Piala Adipura 2023. Dan, Anak Lorong Nama Makassar, saksikan terus podcast Anak Lorong Nama Makassar di Youtube Kominpo Makassar. Dan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya sabar oleh, Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.